Permasalahan kabel di Jakarta rupanya masih bergulir. Diduga karena posisinya yang semraut, kabel udara di dekat sebuah rumah sakit di kawasan Suter, Jakarta Utara terbakar. Sementara itu di tempat lain, kabel yang menjuntai di jalan tersangkut truk hingga putus. Kabel udara di dekat sebuah rumah sakit di jalan Suter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara ini terbakar. Pengunjung dan petugas keluar dari dalam rumah sakit. Dugaan sementara, kebakaran kabel akibat hubungan pendek arus listrik. Ditambah, posisi kabel-kabel listrik itu semraut. Bahwa terjadi kebakaran kabel udara, ini sudah seringkali terjadi nih. Jadi saya memadamkan sudah ada dua kali ini, memang saya lihat kabel udara terus. Tapi untuk perawatan saya lihat masih belum ada nih, masih begitu aja. Sementara itu, kabel yang menjuntai di jalan Mardani, cempakaput di Jakarta Pusat, tersangkut truk hingga putus. Kondisi kabel yang melintang di jalan ini tentu saja membuat lalu lintas macet. Warga pun berupaya memperbaiki kabel dengan alat seadanya, hingga jalan kembali dapat dilintasi. Ini, sudah narik kabel ini. Sampai-sampai motor-motor yang berurutan dari sini itu saling tunjuk dia. Jatuh semua di sini. Jatuh? Iya, berjatuh. Gara-gara kabel ini melorot. Sebelumnya, warga telah mengeluhkan kondisi kabel yang menjutai ini ke pihak operator, tetapi belum juga di respons, hingga akhirnya putus diterjang truk. Tim Liputan, Kopas TV, Jakarta